Intro Wasif yang memimpin pertandingan pada sore hari ini Wasif 1 dipimpin oleh Marsoni SPD Wasif Nasional Wasif 2 yaitu Nambiati Ospede Wasif Nasional Tim Doritiesa Pipitella Nomor Pugumpiga Bonam Nomor Punggung 7 Rian Nomor Punggung 12 Ramon Nomor Punggung 8 Eki Nomor Punggung Lepero Nomor 13 Tujiki Dari Di Desa Sebubus Nomor Punggung 5 Iksan Nomor Punggung 6 Ariyano Nomor Punggung 10 Lepuh Nomor Punggung 8 Muklis Nomor Punggung 7 Melori Nomor Punggung 4 Teguh Lepero Nomor Punggung 17 Rido Selamat menyaksikan Mana pendukung dari Zabubus Bibi 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 Jawa Terima kasih Pada hari ini yang kami banggakan telah disampaikan line up keseluruh pemain dan wasit yang mimpi pada sore hari ini di Grand Final antarbesa CW5 kawasan Sambas mempertemukan dari kostum yang warna biru adalah tim dari pipi jajah dan kostum yang warna hitam adalah tim dari sebus dari Palu oke wasit yang mimpi pada sore hari ini yang telah mengandungi lisensi nasional tentunya satu kebanggaan besar untuk kawasan Sambas bahwa kawasan Sambas telah memiliki wasit-wasit yang berstandar nasional yaitu saudara Marsoni SPD dan wasitnya kedua adalah Novia di SPD oke siapkan mata kita menjadi saksi siapa yang akan jadi juara turnamen bola polifil.com selumar 2022 dan undangannya disini untuk tetap berhati-hati siapkan mental ataupun bahkan terpendam biar sudah lama terlalu kita atau bola-bola yang akan menuju bentas banditnya Oke sudah dimulai set yang pertama game yang pertama untuk sementara skor 1-0 untuk pipi beda iya baik dari nomor 26 dari sumus masih keluar harus nama Aryono disana dan saksikan 2-0 untuk pipi daya nomor 28 Wahyu kembali spek keras dari Aryono disana tidak mampu dikembalikan atau di blok oleh pindah poin kembali untuk pipi kembali 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 untuk pindah 2-3-1-3-3 di sana bonak mencoba tosat kembali Aryono tidak mampu di blok oleh pemain pindah poin kembali untuk balu 23 sepupu serve nomor punggung 4 disana teguh baik sekali masih alok pertandingan gua sekaligus mencoba spike ternyata membuangkan hasil yang sangat-sangat luar biasa kembali teguh tiga sama oke teriaknya mana dari sepupu Hai orang keras kalau keramat Hai IPTJ tentunya satu dua desa dan ikh2 kecematan yang sangat luar biasa mampu ke Grand Final pada sore hari ini kembali teguh untuk self 43-1 dibuatnya tidak menghasilkan sehingga kembali poin untuk dari sepupu sepalu menjadi 53 sudah mulai meninggalkan baru apakah kali ini mampu meraih juara dan lagi-lagi masuk saudara-saudara satu rencana yang tidak sesuai harapan di sana skor bertambah 63 untuk Palu teguh self lagi-lagi-lagi-lagi-lagi 28 disana dari Palu atas nama muklis pemain janggung yang sangat luar biasa mampu mengecoh dari pilih tega skor bertambah 73 dan masih dapat di blok disana lagi-lagi apa yang terjadi pengembalian tidak sempurna dari Palu pindah poin 47 pipi tegaser di blok oleh nomor punggung 2 disana duit teja kata di blok oleh nomor punggung 2 disana coba terus ngegonak terlagin lagi-lagi bola keluar punggung 2 bertambah poin untuk berbicara 67 Hai coba sampai terjadi salah penyertian antara nomor 25 disana dengan nomor 6 misal dan Aryono kembali poin bertambah untuk peteja tujuh sama kembali Aryono satu spike yang tidak sempurna sepertinya mulai memimpin dari peteja menjadi 87 12 Ariano lagi-lagi-lagi spikenya masih dapat di blok oleh peteja bertambah poin untuk peteja Oke Jangan lupa untuk penonton-penonton yang masih belum puas menghasilkan gerakan apalah sore hari ini nanti akan disiarkan di channel YouTube yang bakal fitri boleh ditonton di channelnya maaf timin Alvin TV yang sering menyiarkan siaran-siaran langsung baik pun tunda namun diputang-diputang adalah seolahraga apapun di sekitar wilayah Kabupaten Sambas tentunya menambah wawasan pada membuka masyarakat Kabupaten Sambas Kabupaten Barat dan Indonesia bahwa Sambas membunyi bahkan-bakan yang sangat luar biasa untuk cabang olahraga poli ini kembali Aryo respect lagi-lagi masih dapat di di blok oleh pemain dari peteja bertambah poin untuk peteja sepuluh tujuh kembali 12 di sana tersaksikan service dari kita apa yang terjadi masih kondisi yang kurang sempurna lagi-lagi coba seperti keras tidak mampu dikembalikan oleh nama kumpul sepuluh baik teras dari putih dan nomor sepulung 12 tadi atau dua sehingga menambah poin 117 untuk peteja kembali minta saksikan Aryo lagi ini mantul sekali tidak mampu di blok oleh pemain peteja sehingga pinta poin 8 11 sudah ketinggalan tiga poin pahlawan desain yang pertama ini Arya Nosa dan saat bisa cepat dari nomor punggung 2 disana dari peteja kembali pindah poin 12 8 untuk peteja Aryo mencoba nomor 8 disana lagi-lagi kurspek yang kurang sepuluh nade duwok mohlis tidak mampu membuahkan hasil untuk panggung kembali pibita jasew 13 8 Aryono poin demi poin untuk peteja 15 8 sedikit jauh meninggalkan pahlawan pada soli di set yang pertama ini peteja 47 serp pria tadi kembali poin sepertinya wasit masuk kembali poin kepada pemain dari pahlawan bertambah poin untuk peteja 16 8 8 poin ketinggalan angka untuk bisa yang pertama ini bisa apa yang terjadi masih dapat dikembalikan dengan baik mencoba melalui nama pukul 8 disana Wahyu bertambah poin kembali untuk peteja 17 8 luar biasa penampilan dan desain yang pertama ini peteja meninggalkan sedikit jauh skor pada sore hari ini lagi-lagi-lagi blok yang sangat sempurna dari peteja bertambah ketinggalan 10 angka disana 18 8 Oke kembali fit out kami berhasil seluruh masyarakat penonton yang hadir pada belakang sore hari ini untuk tetap berhati-hati melihat diri kanan jalan jika ingin menjeberkan karena lokasi lepangan dengan jalan sangat-sangat yang dekat untuk tetap berhati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Oke pemain selamat lapangan kembali di partai puncak ini antar desa kategori putra sejati lima kawasan siapa yang akan menjadi juara atau membawa pulang juara pertama video kapsul marjol ini kembali bintang poin untuk baru 918 muus coba spek apa terjadi masih dapatkan belikan jasa sih ya hari ini mencoba sebagai dari belakang sehingga tidak mampu dikembalikan dengan sempurna pindah oleh pemain dari bintang jajah bertambah poin untuk baru 1018 muus coba satu spek balasan sepertinya menyentuh pemain dari baru walaupun buahlah keluar blok yang tidak sempurna kembali pindah poin untuk pindah poin untuk Palu 119 kembali pasah sikirkan apa yang terjadi kembali pindah poin untuk pindah poin untuk bintang jalan se-2011 kembali pasir strangers apa yang terjadi satu dikuat yang sangat berarti untuk Palu melalui ihsan nomor 25 disana bertambah poin 1220 Palu ser lagi-lagi mencoba serangan-serangan kembali terhasilkan spike dari masih dapat di blok dan apa terjadi di sana masih mencoba rendi panjang ihsan siapa lagi-lagi lagi-lagi blok yang kurang sempurna dari pipi teja bertambah poin untuk desa sebuah sepalu 1320 sepuluh terlalu lebar servisnya terlalu panjang kembali pindah serve untuk bibit teja 2113 Hai bibit teja serve ihsan dan mencoba spek cepat dari nomor 24 disana tunggu pindah poin kembali 1421 untuk sepuluh jam sudah beruntung kelima lewat 8 menit apa yang terjadi satu pengembalian yang kurang sempurna dari libero nya bibit teja menambah poin untuk sepuluh sepalu 1620 ikhsan service ikhsan service jam service dikembalikan dengan baik mencoba spek masih dapat di blok kita kasih ketemu apa yang ini muklis spek keras tidak mampu dikembalikan oleh pemain bibit teja kembali bertambah poin untuk sepuluh sepuluh 1620 ikhsan service 21 tidak sesingkan mencoba satu tipuan masih mencobakan dipanjang di sana terlalu ada isat siapa yang mengambil nomor pindah lagi-lagi Riono menambah poin untuk isat dan kawan-kawan 1721 masih empat poin tinggal take out kembali diterima dipinta oleh kedua pelati objek siat di sini siapun telah panuh dikatakan ini disaksikan di event turnamen bola poli video kapsul maru 2022 disaksikan oleh ramai penonton pada sore hari ini disaksikan siapa yang akan di juara video kapsul maru 2022 kita menjadi saksi dalam turnamen bola poli video kapsul maru 2022 ini di tanggal 24 Desember 2022 kembali ke lapangan disaksikan dan ikhsan service dari sungguh baluk jamser masih dikursi dengan baik kita saksikan mencoba set masyarakat itu saya muasa yang baik kembali dikursi dengan mencoba service atau terkeras masih lagi-lagi mau diberikan oleh wasit kembali bertambah poin untuk serubu sepalu menjadi 1821 sedikitlah saja lagi tinggal poin ketinggalan masih dari serubu sepalu ikhsan service jamser satu spike yang luar biasa hampir saja mengenai panitia dan penonton pada sore hari ini nah betul tadi ya pindah poin untuk pipit aja 2218 nomor 23 service jamser ariono lagi-lagi ariono disana mampu memberikan perlawanan yang sangat luar biasa menyulitkan untuk pipit aja melakukan pertahanan sehingga 19 22 poin sekarang apa yang terjadi secara ternyata goal sepertinya pertama poin kembali untuk pipit aja 2319 tinggal dua angka lagi untuk pipit aja menyesaikan di game yang pertama masalah 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 mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan pertahanan pipit aja disana Buku tim sepuluh 23 ya lay childcare Tidak mampu diblok dengan sempurna oleh kubus paling 24 game points tinggal satu poin lainnya untuk bibit heja Aryono Tosja disana apa satu-satu yang tidak perlu keras tapi mampu mengecohkan pertahanan dari bibit heja 21 224 masih tiga poin yang akan dikejar muhlis sebes masuk saudara-saudara 2224 apakah mampu sampai di titik akhirnya 32 muhlis habis kesaksikan kembali spek tidak mampu dikembalikan dan berakhir sudah di game yang pertama dibandingkan oleh bibit heja dengan skor 2522 Oke kita tepat untuk kedua tim saksikan silahkan ramai penonton pada saat hari ini kita ingin dengar teriakan-teriakan penonton-penonton yang adil pada hari ini mana pendukungnya dari desa sepuluh mana ada yang mendukungnya dari desa satu titik saja balik ke rumah tangga beruntung lokal oke kita mau menantikan wasit Marsoni dan tentunya kami himbong sekali lagi kepada seluruh penonton yang hadir pada sore hari ini yang berada di pinggir jalan untuk tetap berhati-hati taati peraturan realitas untuk tetap fokus melihat kiri dan kanan jika ingin ngebrat dan melihat untuk menunggu pengendara yang menintasi sekitar area pertandingan pada sore hari ini untuk tetap menurunkan lajunya volume kendaraan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan oke sudah dimasukkan lapangan untuk rasini melakukan set yang kedua antara desa sekubus dan desa bibit aja kembali servis dari desa sekubus palu ario servis sebaik dengan cepat tidak mampu diblock oleh pemain dari palu satu angka untuk bibit teja sama punggung 7 disana atas nama rian tidak mampu dihadap oleh pertahanan dari palu kembali lagi-lagi di atas nama rian tidak mampu dihormat dari punggung 10 disana tadi atas nama rian menambah poin untuk palu satu sama kembali lagi-lagi rian lagi-lagi rian mempunyai postur yang sangat ideal untuk memiliki melakukan spek yang sangat keras tidak mampu dihadap oleh pemain dari sebuah 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 satu satu balasan dan teguh dengan santai saya tetap mencari poin untuk menginjauh kedua ini dua sama untuk sebuah 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 kita sedang sedikit dengan umpiga disana satu petai lagi-lagi tercepat tadi nomor punggung tiga dua kami sangat luar biasa di beja di Soria hari ini membuatkan perlawanan sangat luar biasa untuk palu Hai Rian Sabis tiga-dua kembali mencoba sebaik ia lagi-lagi dipersalahkan vol sepertinya untuk di teja wasing of yadi skor menjadi tiga sama Isan lagi-lagi hadir lagi di sana satu blok yang sangat luar biasa biasa ini dari palu sekarang kalau sudah mulai memimpin dikira satu angka secara bikin teja Isan servis kurang cermat servis dari Isan pindah poin empat sama untuk di teja kembali langsung ngasih dapat melakukan yang disana Isan ternyata lagi-lagi vol dan diberikan wasit tempat pemain pindah poin lagi untuk palu lima empat nomor punggung empat Teguh Coba kita hasilkan ngasih dikosai dengan baik lagi-lagi lagi-lagi spek yang kurang sempurna tadi dari bukit teja nama punggung dua bertambah poin enam-empat apakah kali ini di balung mampu menelesaikan game kedua menambah poin dan satu koordinasi yang kurang sempurna ada di bukit teja kembali bertambah poin untuk palu tujuh empat kita tunggu siapa kita tunggu siapa saksikan sampai akhir nanti siapa yang akan menjadi juara pikir kapsul rumah 2022 antarpesa sedapin lima kategori putra dan putri ini disini di patah yang ketiga merupakan satu partai menentu patah memungkas di Grand Final Turaman Bola Polifiko Kapsul Umar 2022 oke kembali service dari teguh skor 84 untuk palu kembali nomor punggung delapan masih dapat dikosai dengan baik coba punggung sapi spik musik kami biar lagi-lagi rilang spek yang masih mampu di wii ganjal oleh nomor punggung tujuh dari palu melori di sana sehingga bertambah poin kembali untuk palu sembilan empat teguh ser satu spek yang tidak mampu di kembalikan oleh pemain-pemain dari palu pindah poin untuk pibigilnya varian tolong ke punggung 2 lima sembilan dan lagi-lagi lagi-lagi masuk spek dari palu di sana pindah servis sepuluh lima muklis servis namanya punggung delapan dari palu sepuluh sepuluh pindah poin lagi enam sepuluh nomor punggung delapan ekian sah pindah poin muklis ihsan ariono buruk kita lihat di set yang kedua spik spik dari ariono disini tidak seperti bisnis set yang pertama selalu memberikan wawik untuk sebentar sepuluh air di ekian sah dari gritega mencoba sepuluh lagi ini dia sayang sekali spik dari ariono masih berada berlawati garis membatas dari lapangan poli borneo elektrik selumah poin pertama pipi teja kembali untuk bintang masih dalam bulan 6 disana mencoba misal lagi-lagi spik nomor punggung 10 disana apa itu kurang cermang kembali pertama poin untuk pipi teja 9 10 tinggal satu angka lagi untuk mengejar menyamakan pendudukan menjadi bersama 9 10 untuk pipi teja time out kembali diterima oke kembali ke lapangan asasikan di set yang kedua ini apakah mampu palo untuk menyelesaikan di game yang kedua menjadikan pertandingan bertambah seru pada sore hari ini ekian sah servis pipi teja isa ariono masih dapat di blok kembali dan lagi-lagi nomor punggung 10 disana dari palo mampu mencoba sepatu keras roh bertambah poin untuk sembuh 11 9 ariono servis lagi-lagi dan 12 disana masih dapat di blok ariono insat kita selesai nomor 11 dan masih dalam rally panjang karyano coba tidak hasilkan masih dalam satu berklobul lagi-lagi irian masih dalam pergeluran disana apa terjadi masih satu kurang kecerman penampalian dari nomor pukul 13 disana dari pipi teja bertambah poin untuk 10 12 9 ariono servis ekian saat dan satu koordinasi yang kurang sempurna dari pipi teja bertambah poin sepertinya untuk 10 13 9 kita kembali ke sana servis ariono rian 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 mencoba setelah di blok lori lagi-lagi lagi-lagi rian mencoba sepanjang kedua ini tidak mampu di kembalikan oleh pertahanan dari tim koli dari 10 sepalu penuh pindah poin untuk IPT wahli atau bonam di sana mencoba spek pendek 6 sampai terjadi skor 9 13 lagi-lagi lagi masuk saudara-saudara spek yang berada bola tepat di ujung garis lapangan borneo oleh poin bertambah untuk 14 10 melori bonam dalam spike ternyata masih berada jauh dari lapangan nombor 6 disana bertambah poin untuk 10 sepalu 15 10 mau lana tadi berada jauh melori set se bonam pria tidak mampu dikembalikan oleh pemain bertahan bertambah poin untuk sepuluh 16 11 dan loku 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 mencoba pengecoh lawannya bertambah poin kembali untuk 11 16 11 11 dan lo lofusel biasa coba sebaik ternyata ternyata masih sebagai kurang sempurna dari pemain bukti tega menambah poin untuk sepuluh 17.11 lofusel Egyansah Bona Rian satu pengembalian ternyata pengembalian yang tidak sempurna ataupun lokyat kurang sempurna dari palung sepuluh di sana bertingkah poin 12-17 sedikit jauh ketinggalan dari bukti tega pada sore hari ini misal komplis coba sep masuk saudara-saudara pindah poin lagi untuk sepuluh sepuluh meninggalkan anak angka terhadap di tega di sana 18-12 kembali mobilis coba sepuluh ternyata spek yang kurang sempurna dari mobilis pindah poin untuk di tega 13-13 maulana servis maulana servis dari maulana menambah poin untuk pindah tega 14-14 maulana kembali Risan satu pengeras lagi-lagi di dapur di blok dengan baik oleh pemain nomor 22 di sana dan Rian kembali teror skor sementara unggul masih dari sepuluh sepuluh 18-15 tiga angka ketinggalan di tega apakah mampu mengejar ketinggalannya atau sebaliknya dari sepuluh semampu menyelesaikan game yang kedua dalam grand final pada sore dan menjelang malam pada sore hari ini Jangan cepat jaga cepat jaga cepat jaga cepat jaga kembali kita saksikan satu setiap ketiga jalan waktu dengan enam maulana lori ihsan moglis ternyata spek yang tidak mampu diblock oleh pemain kita dan kembali pertama poin untuk sepuluh sepuluh 19-15 sepuluh sepuluh kembali sepuluh sepuluh dan coba sepanjang dari Rian saya sekali masih berada jauh dari lapangan bertambah poin kembali untuk sepuluh sepuluh 21 sepak cepat jadi melori nomor 7 pemain jangkung 2115 teguh kembali masih dapat dikembalikan dan masih dapat dikembalikan atau dikuasai dan menggeliskan coba spek lagi dan apa yang terjadi satu teknik yang akan dilancarkan tapi masih belum bisa memberikan poin untuk duit teja bertambah poin untuk palu 122 15 8 disana masih dapat dikuasai dan akhirnya pindah poin kembali untuk pipit teja 16-22 parietro nah disana ternyata membawakan hasilnya sangat berarti untuk selubuh sepalu bertambah poin 23 16 tinggal dua angka lagi untuk sepuluh sepalu menyelesaikan game yang kedua turnamen grand final turnamen bola politico terbang selumat 2022 dia bona dan siapa dituju masih dapat diblok ternyata satu tim luar kembali dilancarkan oleh pemain dari pimpin teja pertama poin untuk pimpin teja pimpin teja 17-23 egi yang sah di biru ihsan dan kasihkan setelah keras dari Riono tidak mampu di blok lagi oleh pemain dari palu kembali riasa mencoba satu yang sempurna dan berhasil menjadikan palu berhasil menjadikan poin satu sama tersebut sepertinya sudah terjadi akan terjadi empat set yang akan kita laksanakan ataukah akan ada Rampersen nanti di Grano Final Turnamen Bola Voli Vigo Kapsul Lumar 2022 tetap berada di jangan bergajak dari pandangan kita bersama kita saksikan sampai di akhir nanti siapa yang akan jadi juara Turnamen Bola Voli Vigo Kapsul Lumar 2022 di Biasa Tanjung Raja Di Lapangan Voli Borneo Elef Selmar Oke pemain sudah masuk ke lapangan di set yang ketiga siapa yang akan menjadikan atau mengambil set yang ketiga ini apakah ada di BBTJ atau bus-b bus kita saksikan di poin 25 terakhir di set yang ketiga PBTJ service nomor 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 8 Iksan Melori mencoba spake lagi 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 Ria mencoba spake tapi tidak mampu dikembalikan dengan sempurna oleh pemain pemain dari sempurna sempurna satu angka untuk 1-0 lagi-lagi Melori 13 dan masih dalam kemasaan bola dari pemain satu dibuat kembali dengan carnet oleh Ria menjadikan poin 2-0 untuk BBTJ nomor 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 saya dengan baik kalau bermain tadi betul Ria mencoba sempurna di block oleh pemain pemain dari BBTJ 1-2 yang sangat luar biasa dari nomor 10 yang cukup berlis mengulangi Roku di sana Melori serve 12 untuk sembuh separuh Ria lagi-lagi Ria mencoba dibuat mencari celah satu celah dilihat dari Ria di sana kembali 131 untuk BBTJ pimpinan kecamatan Teluk Ngeramat lagi-lagi mencoba tegus baik cepat berhasil mencari poin menjadikan 2-3 untuk sebu sebaru lo bus sebaru 1 1 perikiran sebaru ataupun blok yang sangat luar biasa nah dipalu ini pertama poin tiga sama untuk sebutu sebaru lo berhasil 1 1 blok yang semoga sempurna membentuk poin bertambah poin untuk saya sekali masih berada di pinggir lapangan bertambah angka untuk Dutupi Tega 5-3 Iksan mencoba spek ternyata-ternyata satu spek dari Iksan mengecohkan pertahanan dari Dutupi Tega 45 untuk sepuluh sepuluh Iksan mencoba ternyata bola dari kembali menambah poin timah sama untuk sepuluh sepuluh Iksan kembali servis lagi-lagi spek yang kurang sempurna dari Dutupi Tega menambah poin untuk sepuluh sepuluh 165 Gamsor Bonang Sampir aja Tuh bertambah poin kembali untuk sepuluh 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 lima Iksan service Bonang mona masih dalam perempuan Ario mencoba tipu disana jangan lupa dan lagi-lagi namanya untuk kedua disana dengan postur yang sangat tinggi dimakan dengan sempurna untuk mengecoh pertahanan dari sepuluh sepuluh 6-7 untuk Dibidega apa yang terjadi saat itu keluar seperti di Teguh kembali memindahkan poin 86 untuk sebubu sepalu Teguh satu spek tidak mampu dikembalikan oleh muklis dan kawan-kawan pindah poin kembali untuk Dibidega 7-8 langsung Aryono dengan cepat dengan kekuatannya sangat luar biasa kembali mencuri poin untuk sembuh spaluh menjadi 97 muklis satu spek tidak mampu di blok dengan baik oleh pemain dari sembuh mobil nomor 8 bertambah poin untuk Dibidega 89 maksudkan satu blok yang kurang semuanya dari bukti aja kembali putih poin untuk set yang ketiga sepuluh delapan Aryono stop bukti aja membencur pemain dari palung sebubu melori kembali pindah poin 9-10 untuk Dibidega tempat dan pindah poin tukah 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 dan 10-11 kembali saling menyerangka bonang dan masuk ternyata saudara-saudara sebelah sama saling mengejar akar yang ketiga semakin seru pada sore hari ini atau menjelang malam laku sudah mulai hidup lebih kurang sempurna dari logo berada jauh di pinggir lapangan menambah poin untuk bikin keadaan 12-11 hai 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 lalu-lalu-lalu lagi sepertinya sebaik yang sangat luar biasa dari lobo dengan cepat dimampakan dengan baik mencuri angka 12 sama lobi-so sempurna sepertinya skor bertambah 13-12 untuk bikin keadaan yang sangatlah baik kita saksikan dari diri tiga bertambah poin 14-12 sepertinya akan kita saksikan sampai malam hari sepertinya nanti lampu di lapangan sudah mulai hidup atau terjadi bola keluar lapangan saudara-saudara kita pindah poin 13-14 untuk semunggu sepalu nanti setelah azar maghrib kita beri sebentar kembali ke tersingkat nomor kedua disana ya dan terlalu bola melebar jelas jua-jelas biar mengini Spike yang dikurang sempurna 15-14 untuk sebuah pahlawan ihsan kembali lagi-lagi terlalu lebar bertambah poin untuk Palu 16-14 step-out kembali di kita terima kasih oke pemain sudah masuk kembali koordinasi salah pengertian pemain-pemain dari Dibi Teja bertambah poin untuk jauh-jauh-jauh 17-14 ternyata masih dapat kembali apa yang terjadi saudara-saudara dengan balian yang kurang sempurna dari Dibi Teja menambah poin lagi untuk sepuluh-jauh 18-14 terlalu lebar kembali terlalu lebar terlalu lebar terlalu jauh gol kembali poin lagi untuk Dibi Teja 17-21 terlalu lebar terlalu lebar terlalu lebar langsung menghantam pemain dari Dibi Teja tidak mampu di blok tidak mampu dikembalikan pertama poin 2317 di Jokowi sudah tidak mampu memberi poin lewat spai keras dari Ria tadi pertama poin 2317 muklis Rian lagi-lagi blog yang sangat luar biasa tinggal satu poin satu angka lagi saat game poin untuk 10-11 lompat 17 muklis saksikan di saat ariano mencoba ternyata-ternyata masih luar biasa melalui yang menyebabkan sebagai palo menjadi pemenang dalam game yang ketiga sudah mulai papak gelap di susana di musuh selumar desa tetap keraguan ini dalam dimenaksikan grand final turnamen bola politik selumar 2022 yang merupakan tiga kategori yang berikan antar pelajar putri dan putra antar desa sedap berlima tentunya ini satu sembangsi dan luar biasa dari satu agota DPR Kabupaten Sampas yaitu Bapak Neri Kurniawan Fidu SHMH dan juga merupakan ketua dari pengurus Kabupaten Persatuan Mula Poli seluruh Indonesia Kabupaten bersambas induk organisasi bola politik bersambas melalui yaitu Bapak Neri Kurniawan Fidu SHMH semoga Bola Poli bersambas semakin jaya akan mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa di untuk ipot-ipot kejurna dan kejurnas tahun-tahun mendatang kita masih bersiap kejurnaan atau break untuk di set yang keempat bagi Terima kasih telah menonton 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 Dan satu poin dipercuma dengan oleh goreng tadi dari service saling mengharap dari 1921 mencoba melori apa terjadi salah satu tipuannya sangat kuat biasa diberikan melori dari sembuh separuh menambah angka untuk sembuh separuh 2219 tiga angka lagi kita saksikan jadi saksi kita semua siapa yang di juara pada termangat termangin bola poli di kokat selumar 2002 lagi-lagi dari spek dari peguh mengecoh pertahanan dari pemain dari di tega tinggal 23192 angka lagi kita saksikan satu sejarah berikutnya untuk sepuluh sepuluh kalau ngasih satu spek keras dari yang apa terjadi seorang-seorang maespoin next point satu angka lagi 2419 untuk sepuluh sepuluh kita saksikan nomor pukul tujuh di sana sepuluh 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 Hai Rian mencoba keras tidak mampu di blog atau di harap oleh pemain-pemain dari sepuluh sepuluh kembali Hai 224 hai 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 kita sudah tinggal satu akal lagi ataukah mampu memberikan perlawan yang sangat luar biasa pada malam hari ini tentunya kita ketahui bahwa wasik yang lebih pada malam hari ini di gerak-gerak biasa sudah berlima adalah wasik yang telah mengetahui esensi rasional yaitu Bapak Maksoni 2024 varian toser bibit beja satu angka diperima oleh hijau masih belum selesai perjuangan semangat yang berapi-api dari pemain ini masih dan masih lagi-lagi-lagi poin-poin 22-24 dua angka untuk mengejar menyemperlambat selesainya pertandingan masih belum ada kata selesai dan akhirnya satu musterah maus penceras dari Teguh berhasil menjadi juara Turnamen Bola Polifigo Kang Selumar 2022 di Desa Tanjung Keracun kecamatan Teluk Ngeramat Oke kami harapkan keseluruhan pemain pemana-pemana yang hadir pada malam hari ini untuk segera kita berbalis di lapangan kita akan memaksanakan pembagian hadiah Baiklah